Kita lihat selanjutnya bongkar makam keramat palsu. Saudara sejumlah makam palsu di Sukabumi, Jawa Barat dibongkar warga setempat karena dinilai meresahkan. Pasalnya area makam tersebut kerap dijadikan tempat praktik perdukunan. Warga ramai-ramai membongkar sejumlah makam palsu di Kampung Cibolang, Desa Citepus, Palabuan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Makam-makam tersebut dibuat dan diklaim sebagai makam keramat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sejak 4 bulan lalu. Warga merasa resah karena makam-makam palsu itu sering dijadikan sebagai tempat praktik perdukunan. Total ada 41 makam yang berupa tumpukan batu dan tidak berisi jenazah atau batu nisan yang jelas. Warga juga membakar bangunan Pak Depokan atau gubuk yang berada di sekitar makam-makam palsu. Sementara pemilik makam masih menjalani pemeriksaan. Dugaan perdukunan namun masih kita dalami sehingga terdapat juga ada makam palsu yang diduga makam palsu yang kita dalami sementara kita mengamankan yang bersangkutan demi keaman dan keselamatan yang bersangkutan daripada amuk masa. Akhirnya dibawa dulu ya? Kita dalami dulu kita bawa ke Mako Bukan tidak dalami seperti apa motif dan ininya dia, niatnya kita. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satres Krim Polres Sukabumi. Andres Mukhtar, Hompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.